Intro Satu lagi, aksi heroik yang patut diapresiasi di jalanan yakni organisasi pengendara roda 2 yang membantu laju ambulans saat membawa pasien Memiliki prinsip berbuat tanpa berharap Inilah pemuda-pemuda tangguh yang siap menembus hirup pikuknya kemacetan di kota pematang siantar demi terselamatkannya nyawa pasien yang hendak dibawa atau dirujuk ke rumah sakit lainnya Tergabung dalam Indonesian Escorting Ambulans Asmara Ramadan menjelaskan dirinya dan rekamnya yang lainnya sedikit memberikan aksesoris perpat tambahan sesuai dengan undang-undang lalu lintas guna mengawal jalannya ambulans Dan tak kupa juga, alat keselamatan diri mereka prioritaskan Asmara menambahkan setiap pasien atau ambulans yang membutuhkan jasa pengawalan dapat menghubungi melalui aplikasi WhatsApp Kalau kegiatannya bang, dapat kabarnya itu dari grup WhatsApp bang Mereka kabari ke pihak grup WhatsApp kami Dan kami stand by bang Selanjutnya? Selanjutnya biasanya kalau misalnya dari Tarutung, Sibolga atau Prapat bang Kami stand by-nya di arah Simpang 2 itu bang, Majid Al-Hadi Kelitanya itu lah bang, masih banyak masyarakat yang belum ngerti itu bang Terhadap seri ambulans itu bang Sementara itu terdapat 8 relawan pengawal ambulans Yang telah ada di kota pengatang siantar Asmara Ramadan juga berharap adanya kesadaran dari masyarakat Saat ambulans setengah melintas Pasalnya ambulans masuk dalam prioritas pengguna jalan setelah dankar Buna membantu menolong nyawa pasien Aleks Ganda dan Untung Sionding SOMOTV 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 SOMOTV